Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Cuma karena sudah semangat yang tinggi Dengan sekalian untuk ngaji Tetap kita lanjutkan pembahasan ngaji kita pada malam hari ini Melanjutkan pembahasan-pembahasan sebelumnya Bapak-bapak ibu-bapak ibu sekalian yang mati Jadi ngaji malam Sabtu ini adalah Ngaji kitab Kasih Fatus saja Kasih Fatus saja ini merupakan syarah Atau penjelas dari kitab Safi Natun Naja Safi Natun Naja itu kitabnya tipis, kecil Kecil sekali lah, tipis sekali Cuma setelah diberikan syarah atau komentar oleh Syekh Nawawi Jadi lumayan segini nih tebalnya Hampir setebal kitab Fathul Mu'in Meskipun tebal Fathul Mu'in sedikit lah Jadi ini isinya lebih lengkap dari kitab Safi Natun Naja Karena ini merupakan elaborasi atau penjelasan dari kitab Matan Safi Natun Naja Kitab ini khususnya membahas di bidang fikih Ya fikih dari mulai, tapi fikih ibadah Mulai dari Toharoh, Obudiyah Toharoh, nanti pembagian air Tata cara wudhu, tata cara sholat, puasa, zakat, haji, dan lain sebagainya Hanya saja ada satu tambahan tentang Tauhid Ya nanti di pasal pertama itu tentang Tauhid membahas tentang rukun Islam Cuma masih agak, mungkin sekitar 3 kali, 2 kali lah maksimal 2 kali pertemuan Mungkin masuk pada pasal pertama Ini udah 3 kali, 4 kali pertemuan ini masih membahas tentang mukaddimah Karena saya biasanya ngajinya gak begitu banyak Pelan-pelan, jadi agak lama memang Biasanya saya ngaji memang lama Yang ngajinya seorang ibadah saja udah hampir, udah 4 tahun bahkan itu masih bab perubai Padahal bab semuanya ada bab sampai bab ke-10 Bab perubai itu bab ke-4 masih bab sampai ada bab 10 Kebayang kalau 1 tahun 1 bab berarti kalau 10 bab berarti 10 tahun Itu baru hatam kita masih wakil ibad Apalagi beberapa kali sering libur Kemarin juga PPKM, lama Tapi ya gak usah ngoyo Yang penting ngaji niatnya terbarukan Mudah-mudahan diberikan Keberkahan, diberikan ridha oleh Allah SWT Nah Bapak-Bapak ibu sekalian yang saya hormati Sebelum kita ngaji, marilah kita berkirim hadiah fatihah terlebih dahulu Khususnya untuk penyusun kitab ini Yang ini Syahnawi Al-Bantani dengan niat-niat yang baik Nawayna ta'alim wa ta'allum wa ta'adzgir Wa ta'adzgir wa ta'adzgir Wa naf'a wa ta'adzgir Wa naf'a wa ta'adzgir Wa al-ifadah wa istifadah Wa du'a ilal huda wa dilalatul khair Ibtiqa wajihillah wa mardadihi Wa kurbihi Wa sawabihi wa al-fatihillah Mu'alifi hadil kitab as-shaykh Nawawi Al-Bantani wa ilah hadrati Man alamana wa shaykhuna Wa jami' ulama al-ulia wa shawadu wa salihin Wa ilah hadiru nabu safa Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam Al-Fatiha A'udhu allahimina shaytanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Ar-Rahmani r-Rahimi maliki wa minalim Iyagana amudu ayyagana sta'in Ihdina surat al-mustaqim Surat al-ladhina an'amda alayhim Ghairi al-maghdubi alayhim al-adhalin Amin Ngaji malam sabtu ini Biasanya di rumah saya Cuman ini Request dari beberapa sahabat Untuk Apa namanya Agar Refreshing ya Kesannya tidak monoton Ngajinya tidak di satu tempat Maka untuk Ngaji malam sabtu ini Setiap akhir bulan Atau minggu keempat malam sabtu minggu keempat Maka ngajinya insyaallah akan istiqomah disini Jadi Kita sampaikan kepada Bapak-bapak maupun ibu sekalian Jadi Ngaji di tempat ini insyaallah Setiap bulannya Pada malam sabtu di minggu keempat Ya Biar ada variasi Biar tidak bosan Lagian kalau sebanyak ini di rumah saya juga gak muat Repot Tapi malam-malam yang lainnya Ya nanti di rumah saya berarti Dan ngaji fitur ini penting Agar Kitab ini kita fikir Agar Menyempurnakan Tata cara ibadah kita Meskipun kita belum sampai Membahasan fikirnya Nanti insyaallah Pada waktunya Kita akan membahas tentang Pasal-pasal yang ada di Ini yang utamanya Membahas tentang fikir Kita lanjutkan pembahasan pada minggu sebelumnya Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Yaa alhamdulillahirrahim Yaudra, Yaud상 Jamalirrahim Ini Kalau matannya Atau redaksi aslinya Cuma bahas itu doang Bahas beberapa kalimat itu Jadi cuma satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, tujuh kalimat yang kita bahas pada malam hari ini. Itu pun sebenarnya wasallallahnya sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Sebenarnya kita ulangi biar nyambung. Wasallah dan semoga menambahkan rahmat ta'zim siapa? Allahu Allah, Aizada. Maksudnya menambahkan hukum. Kita berdoa agar Allah SWT senantiasa menambahkan kasih sayang, utfan dan ta'ziman, keagungan. Serta keselamatan atau salam sejahtera kepada jujungan kita Nabi Besar Muhammad SAW. Balahut yang sampai apa ad-darujata pada derajat al-Quswa yang luhur. Mas'alatun suatu permasalahan. Kala berkata siapa Ismailu, Syekh Ismail al-Hamidiyu. Fa'inqillah seandainya disampaikan atau dikatakan. Jadi ini mas'alatun atau suatu pertanyaan, ruang diskusi. Ada pertanyaan begini. Fa'inqillah seandainya ditanyakan. Inna rahmatah sesungguhnya rahmat li nabiyyi bagi nabi. Sesungguhnya rahmat bagi nabi itu hasilatun sesuatu yang sudah hasil. Fatuhah buha. Maka menuntut rahmat. Itu tahsilul hasil menghasilkan sesuatu yang sudah hasil. Artinya sia-sia. Tahsilul hasil itu sia-sia, percuma. Ada yang bertanya begini. Pak, nabi Muhammad itu kan sudah menjadi rahmat. Bahkan dikatakan. Wama arsalnaka illa rahmatan lil'alamin. Tidak aku utus engkau nabi Muhammad. Illa rahmatan kejuali menjadi rahmat lil'alaminah bagi alam semesta. Kok kita diperintahkan untuk bersolawat. Yang intinya dalam salawat itu adalah meminta agar Allah memberikan rahmat kepada nabi Muhammad. Ini kan sesuatu yang percuma. Nabi Muhammad itu rahmat kok. Kok kita minta berdoa kepada Allah agar nabi Muhammad diberi rahmat lagi. Itu namanya tahsilul hasil. Menghasilkan sesuatu yang sudah hasil. Ibarat kata garam laut itu sudah asil. Sudah asil. Kalau kita taburin garam laut itu kan percuma. Karena laut itu sudah asil. Kita kasih sesuatu yang asil juga. Ya sama saja percuma. Nah ini juga ada yang bertanya seperti nabi Muhammad itu rahmat. Kok kita memohonkan rahmat kepada Allah dengan cara bersolawat. Apakah itu tidak sesuatu yang sia-sia. Apakah itu bukan sesuatu yang merupakan percuma. Tahsilul hasil istilahnya. Faljawab umaka jawabannya. Apa saat ini ada yang berkata seperti itu. Jawabannya adalah. Annal maksuda. Bahwasannya sungguhnya yang dimaksud. Bisolatina dengan sholawat kita. Kalau kita menyampaikan sholawat. Maksudnya apa sih dengan sholawat kita itu. Alahi kepada nabi. Itu tola burahmatin. Menuntut rahmat. Lantakun yang belum ada. Jadi kalau kita bersolawat. Itu sejatinya kita menuntut rahmat. Atau mencari rahmat yang belum ada. Maksudnya apa? Fa'innahu karena sesungguhnya kelakuan. Ma'amin waktin. Tidak ada dari suatu waktupun. Illa wahunaka. Kecuali di sana itu rahmatun ada rahmat. Karena pada sejatinya tidak ada. Tidak satu detik pun masa yang ada di dunia ini. Itu yang tidak ada rahmatnya. Semuanya pasti mengandung rahmat. Dari sejak zaman dahulu. Sampai kapanpun. Itu selalu ada rahmat. Jadi rahmatnya Allah. Kasih sayang Allah. Itu senantiasa ada. Kita Alhamdulillah digerakkan oleh Allah hati kita pada malam hari ini. Untuk datang ngaji. Itu karena rahmatnya Allah. Kita malam hari ini. Masih akur-akur saja sama keluarga kita. Itu karena rahmatnya Allah. Kita malam hari ini. Masih merasakan kenikmatan kumpul bareng keluarga. Bareng teman-teman. Itu rahmatnya Allah. Terlepas dari positif maupun negatifnya. Terlepas dari kekurangan maupun kelebihan yang ada pada teman-teman kita. Itu rahmatnya Allah. Kita punya teman model Pak Beno. Rahmat. Punya teman model Pak Ade. Juga rahmat. Punya teman model Pak Jali. Rahmat. Meskipun namanya tidak ada yang rahmat. Tapi itu rahmat semua dari Allah. Semua orang pasti ada plus minusnya. Pasti ada kekurangan kelebihannya. Pun demikian istri-istri kita. Atau suami-suami kita bagi istri. Itu plus minusnya pasti ada. Kalau dicari seseorang. Masih tidak mau bergabung. Seseorang yang cocok. Yang tidak ada cacatnya. Sampai kapan pun tidak akan punya teman. Makanya ada pepatah. Mantola ba'akhon bila'aybin. Praqiyah bila'akhid. Barang siapa mencari seorang sahabat tanpa adanya cacat. Maka selamanya ia tidak akan pernah punya sahabat. Sahabat itu pasti ada. Orang itu pasti ada kekurangannya. Ada plus minusnya. Bahkan itu kekurangan. Kelebihan. Bermacam-macam karakteristik manusia. Itu merupakan rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi semua waktu. Semua masa. Setiap saat. Setiap detik. Itu semua adalah rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Fala yazalu maka tidak berhenti. Ya tarokko naik Nabi Muhammad. Fil kamalati. Pada kesempurnaan. Ilama. Pada perkara. La nihayatalah. Yang tidak ada ujung. Yang tidak ujung baginya. Fahuwa maka itu bermula Nabi Muhammad. Yang tafi'u. Mendapatkan manfaat. Sebenarnya Muhammad. Bisolatina. Dengan sholawat kita. Alahi kepada Nabi Muhammad. Jadi secara hakikinya demikian. Bahkan Nabi Muhammad pun mendapatkan manfaat dari sholawat kita. Karena semakin kita bersolawat ke Nabi Muhammad. Semakin tinggi derajatnya. Semakin naik derajatnya. Semakin naik derajatnya. Di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai derajat yang tidak terbatas. Nah ini salah satu keistimanan Nabi Muhammad itu. Derajatnya tidak bisa dibatasi. Kalahnya cuma sama Allah aja udah. Nabi Muhammad itu. Bahkan pada saat Mi'raj. Itu kan ketahuan. Begitu sampai langit ketujuh. Malaikat Jibril sudah tidak sanggup lagi mengantarkan Nabi Muhammad. Untuk berjumpa dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya udah. Ditinggal lagi. Apa namanya. Nabi Muhammad. Nabi Malaikat Jibril tidak berani lagi meneman Muhammad. Sampai sidratul muntaha. Karena kalau sampai naik ke atas. Malaikat Jibril sendiri bahkan akan terbakar. Akhirnya Muhammad sendiri. Yang berjumpa dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian mendapatkan wahyu. berupa perintah sholat. Yang itu prosesnya bolak-bolik ketemu Nabi Musa. Minta diskon. Minta diskon. Akhirnya dari 50 rokaat yang diwahyukan pertama kali. Setelah didiskon. Diskon. Diskon. Akhirnya jadi 5 rokaat. Untung waktu itu Nabi Muhammad ketemu Nabi Musa. Bayangkan. Kalau Nabi Muhammad tidak ketemu Nabi Musa. Pas menerot kita sholat 50 rokaat. Payah betul itu. Jadi memang kita senang-senang saja punya Nabi. Model Nabi Musa yang agak kritis. Ya kan kritis. Begitu ketemu Nabi Musa. Habis dapat wahyu sholat 50 rokaat. Ditanya kamu. Habis dapat apa dari atas? Dapat wahyu sholat. Berapa rokaat? 50 rokaat. Wah sembarangan. Uman saya itu kuat-kuat badannya. Sehat-sehat. 2 rokaat saja gak sanggup. 50 rokaat. Minta diskon. Nabi Musa yang berani kayak gitu. Nabi-Nabi yang lain mah tunduk-tunduk. Tahu aduh. Nabi Musa mah orang kritis. Akhirnya dengan segala macam prosesnya. Alhamdulillah kita dapat 5 rokaat. Itu kayak kadang-kadang masih bolong-bolong. Ya udah dapat 5 rokaat. Masih didiskon lagi aja. Nah itu Derajat Nabi Muhammad. Saking tingginya. Sama Malaikat Jisbril pun tidak bisa. Menemaniya ketika Mi'raj. Yang berjumpa dengan Allah SWT. Meskipun proses Mi'raj itu juga masih ikhtilaf. Atau bahasa kerennya debatable. Latar para ulama. Ada yang mengatakan itu. Jasad dan rohnya. Ada yang mengatakan hanya rohnya saja. Macam-macam. Ala suakhiri atas kaul yang lebih suakhir. Lakin layan bagi. Tetapi tidak semestinya. Tidak sepatutnya. Tidak seyogyangnya. Biali Yaksida. Bahasa Indonesia apa? Nyinto Nejo. Biali Yaksida untuk bermaksud. Siapa al-musolliyah. Orang yang sholat. Dalika pada hal tersebut. Maksudnya. Kita bermaksud sholawat. Kemudian mengatakan di hati kita. Nabi Muhammad mendapatkan manfaat. Dari sholawat kita itu. Tidak pantes banget. Kita ngomong seperti itu. Tidak pada makomnya. Kurang ajar. Namanya su'ul adab. Su'ul adab. Biali Yaksubu bahkan. Bermaksud. Bermaksud sebuah seseorang. Ketika berusolawat. Attawasullah. Untuk bertawasul ila rubihi. Pada Tuhannya musol. Di orang yang bersolawat. Fi na'ili maksudihi. Dalam mendapatkan. Apa yang diharapkan. Oleh orang yang bersolawat. Tapi ketika bersolawat. Maksudnya adalah. Kita bertawasul. Bertawasul kepada Allah SWT. Untuk mendapatkan. Apa yang ingin kita cita-citakan. Walaya juzudan. Tidak boleh. Ad-doa'u apa berdoa. Linabi kepada Nabi SAW. Bi ghairil warid. Dengan kalimat yang tidak warid. Yang tidak warid itu. Yang tidak. Yang tidak. Terverifikasi. Seperti apa? Karrohimahullah. Seperti lafad rohimahullah. Kalau kita berdoa. Kepada Nabi. Para Nabi. Dari menulis Nabi Adam. Nabi Idris. Nabi Nuh. Kita berkata. Nabi Adam. Rohhimahullah. Itu tidak boleh. Nabi Nuh. Rohhimahullah. Itu juga tidak boleh. Yang boleh berdoa. Seperti apa? Bal'al-Munah sebut. Tapi yang pantas. Walaiku. Dan yang layak. Fi haqqil ambiyai. Dalam haknya para Nabi. Nabi itu ad-do'a ud-do'a. Bi sholati wassalami. Dengan sholatun dan salam. Makanya. Kalau Nabi. Doa yang kita sematkan. Kepada para Nabi itu. Ada alaihi sholat wassalam. Atau alaihi sholat wassalam. Saja. Kadang-kadang. Itu memang seperti itu. Yang diajarkan oleh guru-guru kita. Yang mana guru-guru kita itu mendapatkan ajaran. Daripada guru-gurunya. Hingga Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi wassalam. Jadi kalau Nabi itu. Alaihi sholat wassalam. Atau alaihi sholam. Kalau Nabi Muhammad. Ya sallallahu alaihi wassalam. Itu sama. Intinya ada sholat. Dan salam. Tidak boleh. Rahimahullah. Wa fi haqi sohabati wa tabi'in. Wal awliya wal masyayikh. Dan dalam haknya para sohabat. Sohabat itu siapa? Sohabat itu menurut Syekh Ibn Hajar al-Asqolani. Dikatakan sebagai. Man laqiyya Nabi. Wa amanabih. Wa mata ala dinil islam. Itu sohabat. Orang yang berjumpa dengan Nabi. Kemudian beriman dengan Nabi. Dan mati dalam kondisi islam. Jadi tiga syaratnya seseorang disebut sahabat Nabi. Berjumpa dengan Nabi tidak islam. Ya bukan sohabat. Islam. Mati juga dalam keadaan islam. Tapi tidak pernah berjumpa Nabi. Bukan sohabat juga. Seperti. Wais al-Qarni. Wais al-Qarni itu hidup sezaman dengan Rasulullah. Tinggal di Yaman. Bahkan menjadi seorang kekasih Allah. Seorang wali. Yang derajat kewalianya. Bahkan dikatakan selevel dengan. Syekh Abdul Qadir al-Jalani. Sultan al-Auliyah. Itu Wais al-Qarni. Seorang bedanya kalau Syekh Abdul Qadir al-Jalani itu wali masyur. Wali yang nampak. Wais al-Qarni itu wali yang mastur. Wali yang tidak nampak. Dia tidak nampak kalau dirinya wali. Kayak disini kan banyak nih bapak-bapak nih. Ya kita gak tahu. Ya siapa tahu ternyata Pak RT itu seorang wali. Wali masyur namanya. Karena tidak kelihatan. Dia itu jadi RT cuman nyamar sebenarnya. Padahal cita-citanya jadi RW. Itu namanya mastur. Ya nanti tinggal diputuskan. Ya Pak Tony atau Pak Apep gitu kan. Insya Allah. Itu namanya mastur. Tidak kelihatan kalau dia wali. Dan wali yang sepertinya itu banyak pak. Dibanding wali yang mastur. Kalau di Jawa kita mengenal istilah wali songo. Alhamdulillah. Kan saya udah bilang. Di tengah-tengah ngaji nyala ini. Ini wali juga jangan-jangan saya ini ya. Akhirnya nyala juga. Ini sebaiknya kipasnya dinyalakan. Alhamdulillah terang sekali kita punya. Saya lakukan tentang permasalahan wali itu. Wali itu banyak. Wali itu banyak. Bahkan dibanding yang mastur yang nampak. Itu banyak yang mastur. Yang tidak nampak. Kadang-kadang dia nyamar jadi tukang sapu. Kadang-kadang dia nyamar jadi tukang sampah. Kadang-kadang dia nyamar jadi tukang bubur. Saya tukang bubur. Ya macem-macem. Ya nyamar. Yang namanya nyamar. Gak ketahuan. Ya orang tahunya ya. Ya seperti profesinya masing-masing. Ya kan ada yang nyamar mungkin jadi manager ada. Seperti itu. Yang nyetil gitu kan. Makaiannya juga keren. Dan kaya raya. Banyak seperti itu. Padahal dia adalah seorang kasih Allah. Sebagaimana Nabi. Nabi yang wajib kita ketahui jumlahnya adalah 25. Tapi yang tidak wajib itu banyak. Ya banyak sekali. Anak saya itu namanya Hezkil. Hezkil itu nama Nabi. Nabi Hezkil. Adik saya namanya Daniel. Daniel juga nama Nabi. Daniel. Ya. Ya. Nabi Yono mungkin Nabi orang Jawa gitu kan. Macem-macem. Ya itu Nabi-Nabi yang tidak wajib kita ketahui. Yang wajib kita cuma 25. Sama malaikat dia sama. Malaikat itu yang wajib kita ketahui. Itu cuma 10. Yang wajib kita tahu. Yang tidak wajib kita tahu. Masya Allah banyak sekali. Jangan-jangan banyak malaikat sama manusia. Banyak sekali. Jadi itu wali. Kalau sohabat. Tadi sohabat itu pokoknya dia. Hidup sezaman dengan Nabi. Kemudian beriman. Meninggal pun dalam kondisi Islam. Emang ada pak sohabat yang meninggal tidak Islam. Ada. Jadi jangan dikira ketika zaman rusul orangnya soleh semua. Tidak. Macem-macem orangnya juga. Ada yang seneng haji kayak jengan ada. Ya kan. Ada yang seneng hanya cuma tim huri doang. Joss gitu di grup ada. Macem-macem. Tapi ada juga orang sohabat yang kemudian menjadi murtad. Ada sohabat yang murtad. Setidaknya ada tiga orang yang saya ketahui. Yang saya ketahui. Yang pertama ada sohabat namanya Abdullah bin Khotaf. Itu murtad. Ada lagi sohabat namanya Rabiah bin Umayyah bin Kholaf. Itu juga murtad. Ada lagi sohabat namanya Mikyas bin Sabah. Itu juga murtad. Kebayang Pak sohabat. Beliau berjumpa dengan Rasulullah. Ngaji dengan Rasulullah. Tatap muka langsung kepada Rasulullah. Tapi bisa-bisanya dia murtad. Apalagi jengan. Makanya kok jengan saat ini masih mau ngaji. Tapi itu Masya Allah. Bersyukur banget. Padahal ketemunya cuma saya. Yang bukan siapa-siapa. Kok masih kuat memeluk agama Islam. Itu kan luar biasa. Itu jengan harus bersyukur dan Masya Allah. Dinikmati tuh. Kesyukur itu. Makanya kita bersyukur terbesar atas nikmat-nikmat iman dan Islam. Karena kalau tanpa iman dan Islam. Usia kita percuma. Tidak ada apa-apanya. Tidak ada artinya usia kita. Alhamdulillah. Sampai sekarang masih beriman. Masih melukagama Islam. Itu sohabat. Nah bagaimana doa yang kita sematkan untuk para sohabat. Para tabi'in. Tabi'in itu sahabat-tabi'in itu santrinya sohabat. Murid-muridnya sohabat. Orang-orang yang tidak berjumpa dengan Rasulullah. Tapi berjumpa dengan para sohabat. Dan dia beriman serta meninggal dalam Islam tabi'in. Makanya tadi Uwes Al-Qarne itu. Hidup sejaman Rasulullah. Tapi dia bukan sohabat karena tidak pernah bertemu Rasulullah. Dia pernah ingin berjumpa Rasulullah dari Yemen. Dia datang ke Madinah jalan kaki. Nyampe Madinah Rasulullah lagi keluar kota. Ditungguin seminggu. Zaman dulu belum ada HP. Kalau ada HP kan enak WA. Rasulullah lagi dimana nih? Gue udah nungguin depan rumah. Karena gak ada WA. Ya ditungguin aja depan rumah. Gak tau kapan Rasulullah pulang. Udah seminggu nungguin di Masjid Nabawi. Pengen ketemu Rasulullah. Gak dateng-dateng. Akhirnya Uwes Al-Qarne pulang. Bukan karena suhu adab dengan Rasulullah. Tapi mengapa Uwes Al-Qarne pulang ke Yemen? Karena di rumah beliau harus merawat ibunya yang sudah sepuh dan lumpuh. Uwes Al-Qarne itu jadi wali ibu. Karena hormat sama ibunya. Karena ta'zim sama ibunya. Karena birul waliden. Berbakti kepada ibunya. Jadi ibu-ibu mohon maaf. Jangan cemburu kalau suami ibu hormat sama ibunya. Ibu-ibu tidak boleh cemburu kalau suami ibu berbakti kepada ibunya. Ibu-ibu gak boleh cemburu kalau suami ibu kirim uang kepada ibunya. Karena bagi seorang laki-laki. Ibu itu yang paling utama. Istri itu nomor dua. Ini harus saya sampaikan biar gak salah paham. Nah terus saja juga berdua dong. Nanti ibu punya anak. Anak ibu lah nantinya akan menomersatukan ibu. Jadi berjenjara. Suami ibu ke ibunya. Nanti anak ibu baru ke ibu. Ibu akan mendapatkan perlahan. Kalau ibu membebaskan suami untuk menghormati orang tuanya. Nanti insya Allah ibu pun akan dihormati oleh anak-anak ibu. Sudah pasti itu. Jadi kalau ada suami kok kelihatan yang lebih mendahulukan orang tua. Itu bukan karena tidak cinta sama ibu. Oh itu sudah saking cintanya justru. Karena tahu yang akan mewariskan generasi-generasi akan cinta kepada ibunya. Nah itu wasor ini mencuali salah satu wasilah. Karena hormat dan ta'adim serta berbakti kepada ibunya. Setiap hari ibunya digendong karena sudah lumpuh. Makanya ketika dia ke Madinah ingin berjumpa Rasulullah tidak ketemu. Akhirnya karena sudah seminggu ninggalin ibunya. Ini kepikiran ibu saya nanti bagaimana. Dititipin ke tetangga sih iya. Semangkan tetangga perhatiannya seperti apa kan. Tidak mungkin sama dengan anak berbakti kepada ibunya. Akhirnya pulang. Waisal Kurni Yaman. Tidak pernah berjumpa dengan Rasulullah. Padahal beliau Islam. Berjumpanya dengan siapa? Dengan suhara. Maka Waisal Kurni Yaman. Tidak bisa dikatakan sebagai sohabat. Tapi sebagai tabi'in. Karena berjumpanya dengan sohabat. Atau anak-anak sohabat juga tabi'in. Yang tidak berjumpa dengan Rasulullah. Walauliya, walmasyayih, dan para guru. Penghormatan kepada sohabat, kepada tabi'in, kepada para wali, dan para guru. Dengan cara apa? Bitaradi dengan memohonkan ridul. Maka kalau sohabat. Maka kalau kita berkirim doa kepada sohabat. Abu Bakar, radiyallahu'an. Umar bin Khattab, radiyallahu'an. Ali bin Abi Talib, radiyallahu'an. Awkarmallahuwajhah. Usman bin Afan, radiyallahu'an. Kepada para tabi'in pun sama. Kepada para wali pun boleh kita radiyallahu'an. Sunan Kali Jogol, radiyallahu'an. Sunan Ampel, radiyallahu'an. Atau kepada guru-guru kita. Itu boleh dengan radiyallahu'an. Jadi itu benar penghormatan. Sekarang banyak orang yang tidak menghormati gurunya. Malah melawan. Ini repot. Ini seperti ini. Wafi haqi ghairihim. Dan haknya orang-orang yang lain selain yang tadi. Selain Nabi, selain sahabat, tabi'in, awliya, dan masyayih. Cara apa kita berdoanya? Yakfi ayyidu'ain. Yakfi cukup ayyidu'ain. Dengan doa apapun karena itu kita ada. Dengan doa apapun boleh. Intah. Wasallallahu'ala sayidina sholawat. Tadi masalahnya selesai. Tadi ketika ada yang nanya. Bagaimana seandainya orang berkirim sholawat. Kepada Rasulullah, kepada Nabi. Itu kan Nabi adalah rahmat. Tadi jawabannya sudah. Kemudian lanjutannya. Salawat itu kepada siapa? Ala sayidina kepada gusti kita. Kalau orang zaman dulu, sayid itu memaknai sayid sebagai penghulu. Penghulu itu asal dari kata hulu. Hulu itu di atas. Jadi penghulu itu orang yang ada di atas. Cuma sekarang penghulu sudah di, maknanya sudah agak berbeda menjadi orang yang menikahkan. Kadang-kadang penghulu resmi gak dapat cari penghulu kawe. Biar bisa nikah lagi. Itu penghulu kawe namanya. Banyak seperti itu. Penghulu. Sayid itu penghulu orang yang di atas. Itu bentuk penghormatan. Siapa penghulu kita? Muhammadin. Nabi Muhammad SAW. Itu penghulu kita dari segala penghulu. Sahabat itu ada yang wajahnya mirip dengan Nabi. Ada beberapa sahabat. Termasuk Jafar bin Abi Talib. Jafar bin Abi Talib itu sepupu Nabi. Yang wafat atau Syahid pada saat perang Yarmuk kalau gak salah. Perang melawan Romawi. Jafar bin Abi Talib, Abdullah bin Rawahah. Satu lagi siapa saya lupa. Itu kalah. Tiga-tiga jenderal itu kalah. Akhirnya umat Islam sudah hampir hancur lebur. Muncullah seorang pahlawan namanya Khalid bin Walid. Mengambil bendera. Bendera panji-panji Islam. Panji-panji kepemimpinan. Diambil alih. Akhirnya Khalid bin Walid yang berhasil. Apa namanya. Bermanuver. Kemudian menyelamatkan. Menyelamatkan umat Islam yang hampir kalah itu. Memang kalah. Tapi setidaknya tidak musnah. Tidak habisnya. Karena Khalid bin Walid memang terkenal sebagai ahli strategi. Itu Jafar bin Abi Talib. Ada lagi yang mirip Nabi namanya. Hasan bin Ali bin Abi Talib. Kalau Jafar bin Abi Talib itu berarti sepupu Nabi. Karena putranya Abi Talib. Abi Talib itu adiknya Abdullah. Abdullah itu bapaknya Nabi. Jadi Jafar itu sepupunya Nabi. Kakaknya Ali bin Abi Talib. Itu wajahnya mirip sama Rasulullah. Kemudian Hasan bin Ali bin Abi Talib itu juga mirip wajah dengan Rasulullah. Kalau Hasan berarti cucu. Cucu Nabi. Kakak kembarnya Hussein. Ini Nabi Muhammad punya cucu dua orang. Satu Hasan, satu Hussein. Hasan wafat syahid. Karena diracun. Siapa yang meracun istrinya sendiri? Ya na'udhu billah. Ini zaman dulu. Bahkan cucu Rasul meninggal wafat kena racun yang meracuni istrinya. Kurang apa sebab soleh-soleh orang zaman dulu. Konflik ini sudah dari dulu zaman seperti ini. Karena politik. Sayyidina Hussein adiknya wafat syahid. Siapa yang membunuh? Teman-temannya sendiri. Pasukannya Yazid bin Muawiyah. Masya Allah yang wafat di Karbala. Dibantai. 72 orang dibantai oleh 4.000 pasukan muslim. Padahal cucu Rasulullah kepalanya dipenggal. Tubuhnya dicincang. Sampai tidak ada. Jasadnya tidak ada. Karena dicincang. Bayangin. Pasukan ribuan mencincang satu orang. Kepalanya kemudian ditusuk. Ditombak. Dibawa dari Karbala ke Syam. Itu ditaruh di gerbang kota. Setiap orang yang mau masuk kota. Zaman dulu kalau kota kan ada gerbangnya. Kepala yang ditancapin. Setiap orang yang mau masuk kota. Syaratnya satu. Harus meludahi kepala Sirina Hussein. Itu Masya Allah. Zaman dulu sampai segitunya konfliknya. Dan yang menghormati kepalanya Sirina Hussein. Salah satunya justru umat Nasrani. Umat Nasrani ya dulu masih sering. Zaman sekarang kadang-kadang kita gontok-gontokan. Zaman dulu malah sering bersahabat. Umat Nasrani itu di gereja di Syria itu. Kan sampai itu kan Syria. Di Syria itu ada gereja yang disitu. Sekarang jadi masjid. Dulunya disitu tersimpan kepala Sirina Hussein. Dipinjem. Dipinjem dibursihkan. Dilap. Dimandikan kepalanya. Justru ada orang Nasrani. Jadi persahabatan kita dengan muslim dari dulu sudah serat sebenarnya. Cuma gara-gara politik kadang-kadang kemudian terjadi eskalasi. Rasulullah pertama kali hijrah sahabatnya kemana? Ke Habasah. Habasah itu sekarang Etiopia. Habasah itu dimimpin oleh seorang raja namanya Najasi. Raja Najasi itu dan warga Habasah itu agamanya apa? Nasrani. Hijrah pertama kali ke Habasah. Yang mana di sana adalah agamanya Nasrani. Jadi mestinya Rasulullah dari dulu itu sudah berhubungan baik. Mu'amalah dengan orang lain. Sesama pemeluk agama. Agama Samawi. Kenapa sekarang kita jadi sering berantem? Nah ini jadi pertanyaan. Harusnya itu bermu'amalah sama biasa saja. Ya bermu'amalah biasa saja dengan agama apapun. Bahkan ketika Rasulullah masih di Mekah terjadi perang antara Romawi dengan Parsi. Itu Rasulullah mendukung Romawi. Mengapa mendukung Romawi? Sedangkan kaum kafir Quresh mendukung Parsi. Kenapa Rasulullah mendukung Romawi? Karena Romawi beragama Nasrani. Bagaimanapun orang Nasrani itu punya Tauhid. Punya Allah. Punya Tuhan. Sedangkan orang Parsi tidak punya Tuhan. Ya tidak punya Tuhan. Makanya orang yang punya Tuhan itu. Itu lebih baik daripada tidak punya Tuhan sama sekali. Orang Parsi kan menyembah api. Agamanya Majusi. Nah itu Masya Allah Muhammad. Ya rahmat sekali kepada orang-orang lain pun selalu berbuat kebaikan. Jadi salawat dan salam itu Allah. Kita berdoa semoga Allah senantai surahkan kepada Nabi kita Muhammad. Kepada penghulu kita. Sayyid kita Muhammad SAW. Nah sayyid ini juga panggilan yang lazim. Disematkan kepada duriahnya Nabi. Biasanya sayyid itu dari jalur Hussein. Jalur-jalur Sedina Hussein itu sayyid. Sayyid, sayyid, sayyid. Kalau dari jalur Sedina Hasan itu syarif. Cuma kalau sekarang populernya Habib. Semua jalur Habib. Habib itu artinya orang yang dicintai. Dan mencintai. Artinya-artinya kalau orang jadi Habib itu. Ya dia dicintai oleh orang dan mencintai orang. Dan Habib biasanya ganteng. Bukan biasanya. Harus ganteng lagi. Kalau dia gak ganteng. Direguan ke Habibannya. Makanya sini siapa yang Habib ganteng. Ini Habib Adi ganteng gak ini? Ganteng. Ganteng. Berarti pas. Joss. Berarti. Mengalir dari Rasulullah. Harus ganteng. Dan banyak bersukai perempuan dari zaman dulu. Disukai loh ya. Bukan menyukai. Nah beda kan disukai. Harus banyak disukai perempuan. Itu salah satu cirinya memang. Salah satu cirinya. Hua bermula itu di Muhammad. Dulu asma'ihi lebih utama-utamanya namanya di Muhammad. Nah di Muhammad namanya banyak. Ada Toha, ada Yasin, ada Mustafa dan sebagainya. Tapi Muhammad itu nama yang paling utama. Ya nama yang paling utama. Wal musamiyu dan orang yang menamakan lahu bagi Muhammad di Zalika dengan nama Muhammad. Siapa yang menamakan nama Muhammad itu. Itu jaduhu kakeknya Nabi Muhammad yaitu Abdul Muttalib. Kalau kakeknya Abdul Muttalib. Kalau pamanya Abu Talib. Hampir mirip. Yaitu Abdul Muttalib. Fisa bi'i wiladatihi pada hari ketujuh setelah kelahirannya. Jadi Nabi Muhammad itu dinamakan Muhammad setelah hari ketujuh kelahirannya. Yang menamakan adalah kakeknya yaitu Abdul Muttalib. Orang yang dihormati. Makanya lazim kalau di kalangan santri kadang-kadang punya anak disoankan kepada kiai. Minta tabarukan, minta nama yang baik. Minta nama yang baik. Kasih-kasih nama. Jangankan anak ya. Kadang-kadang mau nikah saja kalau di kalangan santri itu umumnya. Minta tolong dinikahkan oleh orang-orang kiai yang kita hormati. Atau habib yang kita hormati. Itu tabarukan niatnya. Bukan berarti bapaknya gak boleh nikahin atau gak mampu nikahin. Ya mampu. Cuman kesempatan. Kalau ada orang soleh, orang baik, orang yang dekat sama Allah. Kenapa gak kita manfaat ke hal-hal yang baik seperti itu. Makanya kalau di kalangan santri itu biasanya minta kiainya yang menikahkan. Keputuah punya anak minta kiainya yang menamakan seperti itu. Itu umumnya seperti itu. Agar mendapatkan keberkahan dan tabarukan. Nabi Muhammad yang menamakan siapa itu? Bapaknya. Eh bapaknya maaf. Kakeknya. Kakeknya namanya Abdul Muttallib. Pada hari ketujuh setelah kelahirannya. Limau tiabi karena wafatnya bapaknya Muhammad. Jadi nabi Muhammad bapaknya sudah wafat ketika beliau usia dua bulan dalam kandungan. Dalam barzanji dikatakan. Walamma tamma fi hamlihi syahrani ala akul mariyah. Tuhufya bil madinatil munawar di abuhu abdullah. Ketika usia kandungan ibunya Muhammad sempurna. Kenap usia dua bulan. Bapaknya bapaknya yang bernama Abdullah wafat di Madinah. Lagi perjalanan bisnis. Dagang ke Madinah. Kemudian sakit wafat di Madinah. Jadi nabi Muhammad usia dua bulan kandungan. Sudah ditinggal wafat oleh bapaknya. Jadi yatim sejak dalam kandungan. Limauti abhi karena wafatnya bapaknya Muhammad. Qoblaha sebelumnya wiladah. Sebelumnya lahiran. Fakilah. Maka ada yang mengatakan. Lahu bagi Muhammad. Lima sama itu. Kenapa dinamakan Muhammadan. Kenapa dinamakan Muhammadan. Padahal Muhammad itu bukan nama bapak-bapak kita. Bukan nama bapak-bapak engkau. Ada yang mengatakan kepada Abdul Muttalib. Abdul Muttalib. Kenapa cucumu dinamakan Muhammad. Padahal bapak-bapakmu tidak ada yang namanya Muhammad. Walau kaumika dan diantara kita. Kaum kita ini tidak ada yang namanya Muhammad. Jadi waktu itu nama Muhammad itu asing. Tapi Abdul Muttalib menamakan cucunya Muhammad. Kalau zaman sekarang. Apa dinamakan dengan. Ya sekarang emang gak ada yang asing ya. Nama asing-asing semua. Yang nama lokal itu. Mas Nga Diono aja. Yang lain namanya interlokal semua. Namanya interlokal semua namanya. Sama Pak Beno. Itu lokal juga namanya. Kartono itu kan lokal namanya. Itu kakaknya Kartini. Dan memang. R.A. Kartini itu punya kakak namanya Kartono. Itu wartawan yang luar biasa itu. Yang bisa memotret Gunung Bromo dari atas. Itu juga sampai sekarang gak ada yang tahu. Bagaimana caranya itu memotret. Zaman dulu loh. Karton itu memotret Gunung Bromo dari atas. Gimana caranya. Gak ada yang paham. Tanya Beno mungkin tahu dia. Tujuh bahasa paham loh kartonnya. Tujuh bahasa. Itu jenius itu Masya Allah. Itu zaman dulu Muhammad namanya asing. Maka banyak orang nanya. Kenapa dinamakan Muhammad. Padahal bapak-bapakmu leluhurmu gak ada yang Muhammad. Gak ada yang Muhammad. Kalau kita cek di berzanyi. Sampai Adnan itu gak ada nama Muhammad. Sampai Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim gak ada Muhammad. Sampai Nabi Adam gak ada Muhammad. Jadi Muhammad itu nama yang baru pada saat. Nabi kita dilahirkan. Makanya kaumnya bertanya. Mengapa dinamakan Muhammad. Kemudian Fakola. Abu Talib Abdul Mullah mengatakan. Rujatuh saya berharap. Anna Muhammadan. Eh. An Yuhmadan. Untuk dipuji Fissamai. Dengan Muhammad saya berharap selalu dipuji Fissamai. Di dalam langit. Mula Ardi dan di bumi. Waka Uthak Toko. Kemudian menjadi nyata. Kemudian menyatakan. Kemudian. Menyatakan. Merealisasikan. Subhanallah. Rujahu pada harapannya. Kakeknya Muhammad. Yaitu Abdul Muttalib. Jadi Abdul Muttalib ingin. Agar anaknya dipuji di langit dan di bumi. Ya. Maka kemudian Allah. Merealisasikan harapannya. Abdul Muttalib tersebut. Dengan nama Muhammad itu. Wakilah. Dan kemudian dikatakan. Al-Musamnya. Bermula dinamakan. Lahu bagi Muhammad. Bizalika dengan nama Muhammad. Itu umuhu ibunya Nabi Muhammad. Ada yang mengatakan. Yang menamakan Muhammad itu ibunya. Ini riwayat yang lain. Riwayat yang lain. Ataha datang ha pada ibunya Muhammad. Sopo malakun malaikat. Ataha datang. Pada ibunya. Pada ibunya Muhammad. Malakun siapa malaikat. Faqola. Kemudian berkata. Sopo malakun malaikat. Laha kepada ibunya Muhammad. Yaitu Siti Aminah. Hamalti engkau sedang. Mengandung. Bisayidil basari. Dengan. Penghulunya. Atau tuannya manusia. Fasummihi maka dinamakan. Muhammadan dengan Nabi Muhammad. Jadi. Riwayat lain mengatakan. Nama Muhammad itu. Yang menamakan ibunya. Atas inspirasi dari malaikat. Yang datang kepada ibunya. Yang mengatakan bahwasannya. Engkau sedang hamil. Sedang mengandung. Seorang laki-laki. Yang menjadi pemimpin umat manusia. Maka dinamakan itu Muhammad. Itu kemudian diabadikan. Dalam berzanji. Dalam berzanji dikatakan. Wa utiat umuhu fil manami. Wa faqilalha innaki kod hamalti bisayidil alamina wa khairil basar. Wa sammihi idha wa du'atihi Muhammadan li'annahu satuk madu'ukba. Jadi. Masya Allah. Ini Muhammad itu. Ini yang menamakan saja langsung dari langit. Utusan langit datang. Menjumpai ibunya yang saat itu sedang hamil. Kemudian memberi inspirasi. Memberi wangsit. Memberi ilham. Agar menamakan putranya yang masih dalam kandungan itu. Dengan nama Muhammad. Masya Allah. Kalau kita buka google dulu. Kalau mau cari nama buat anak. Cari yang pas apa. Anak saya itu yang ngasih nama. Yang ikut berkontribusi. Yang memberi nama. Ya kakek saya. Kakek saya. Bapak saya. Berarti kakeknya Hezkil. Hezkil yang ngasih nama kakeknya. Malika juga sama. Ya tabarukan seperti itu. Dan sesungguhnya perkara Atta. Mendatangkan penyusun kitab ini. Bisolati dengan sholawat. Fi awal kitabihi. Pada awal kitabnya penyusun. Ala Rasulillah. Pada Rasulullah s.a.w. Amalan karena mengamalkan. Bilhadithil kudsi. Dengan hadis kudsi. Wahu. Permula itu hadis kudsi. Itu qauluhu ta'ala. Firmanya Allah ta'ala. Abdi wahai hambaku. Kata Allah. Dalam hadis kudsi mengatakan. Abdi wahai hambaku. Lam taskurni. Tidak bersyukur engkau. Tidak dianggap bersyukur engkau. Ni kepada aku. Iza lam taskur. Seandainya engkau tidak bersyukur. Man pada seseorang. Ajro itu yang saya alirkan. Kepadanya. An ni'mat. An ni'mat. Ala yadaihi. Atas. Kedua tangannya. Kata Allah. Engkau tidak dianggap bersyukur. Sehingga tidak. Seandainya tidak bersyukur. Kepada orang yang aku berikan nikmat. Kepadanya. Ya. Makanya. Dalam Al-Quran dikatakan. Anish kurli wali wali daika. Bersyukurlah kepada aku. Dan kepada kedua orang tuamu. Karena orang tua kita adalah wasilah adanya kita. Ya. Nabi Muhammad lebih hebat lagi. Daripada kedua orang tua kita. Makanya. Kita harus bersyukur kepada Allah. Melalui dengan cara bersyukur pula. Dengan adanya Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Bentar lagi. Tanggung. Walah syakrat dan tidak ada keraguan annahu. Walah syakrat dan tidak ada keraguan annahu. Sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu alwasitotu perantara al-udmah yang agung. Lana bagi kita. Fikuli ni'matin. Pada setiap ni'mat. Jadi tidak ada keraguan lagi. Bahwa syakrat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adalah perantara ni'mat yang agung bagi kita. Balhuwa aslul ijadi. Bahkan Nabi Muhammad adalah aslul ijadi. Pokok atau sumber kejadian. Likuli makhlukin. Pada atau bagi setiap makhluk adama. Yang bangsa adam. Wa ghorihi ataupun liya ataupun selain adam. Jadi Nabi Muhammad itu Masya Allah. Perantara yang agung bagi setiap ni'mat yang ada. Bahkan berkat Nabi Muhammad lah kita ada di dunia ini. Kata Allah kepada Muhammad. Lau laka. Lau laka Muhammad ma khlaqtul afa. Seandainya bukan karena engkau Nabi Muhammad. Tidak aku ciptakan jagad raya ini. Jadi jagad raya ini ada karena adanya Nabi Muhammad. Termasuk Nabi-Nabi ada karena adanya Nabi Muhammad. Jadi luar biasa Nabi Muhammad itu. Bahkan ada suatu riwayat pada saat Allah menciptakan pena. Kolam. Dalam bahasa rapnya kolam. Di surat Nun disebutkan Nun wal kolami wa mayas turun. Nun. Wal kolami demi kolam. Demi pena wa mayas turun. Dan apa yang dituliskannya. Ada di surat Nun. Itu ketika Allah menciptakan pena. Allah ilhamkan kepada pena. Untuk menuliskan. Nasib umat-umat manusia. Umat Nabi Adam. Umat Nabi Idris. Umat Nabi Nuh. Umat Nabi Hud. Segala macam. Sampai umat Nabi Isa. Itu ada di kitab Madaridus. Madaridus. Suarahnya kitab Barzanji. Apa yang dituliskan oleh pena. Kolam itu. Umat Nabi Adam. Umat Nabi Adam. Man ato Allah dahulal jannah. Barang siapa taat kepada Allah. Dahulal jannah. Maka akan masuk surga. Wa man aso dahulal nar. Barang siapa yang bermaksiat kepada Allah. Maka masuk neraka. Semua umat ditulis seperti itu. Umat Nabi Adam. Man ato Allah dahulal jannah. Wa man aso dahulal nar. Umat Nabi Idris itu semikian. Man ato Allah dahulal jannah. Wa man aso dahulal nar. Terus umat Nabi Nuh. Nabi Ibrahim. Nabi yang lainnya. Ditulis sama seperti itu. Itu sama seperti itu. Begituhu menuliskan nasib umat Muhammad. Begituhu menuliskan dengan tulisan yang sama. Tiba-tiba ada perintah dari atas. Berhenti wahai kolam. Enggak sopan kamu menulis seperti itu. Dibentak seperti itu kolam. Oleh suara dari langit. Berhenti Allah. Begitu dibentak demikian. Kolam atau pena itu gemeter. Gemeter sampai seribu tahun. Gemeternya kolam itu. Jadi belum ada jaga terai. Masih ada pena. Itu gemeternya sampai seribu tahun. Saking takutnya. Seribu tahun gemeter. Karena dibentak oleh Allah SWT. Begitu sudah tenang. Sudah selesai. Sudah enakan. Dikasih ilhamlah kolam oleh Allah SWT. Dengan menuliskan. Umatu Nabi Muhammad. Umatu Nabi Muhammad itu senantiasa berbuat dosa. Tapi Allah itu warobun ghofur maha mengampun. Jadi meskipun kita ini banyak dosanya. Banyak berbuat salah. Banyak berbuat maksiat. Banyak berbuat macam-macam kesalahan. Tapi senantiasa kesalahan-kesalahan kita. Dosa-dosa kita diampuni oleh Allah SWT. Makanya kan dalam dibak. Barajadi katakan. Selusun. Yadkhuluna. Jannata bihuri khisab. Waselusun yaktuna bidhunu bihim. Apa namanya. Wah khotoi. Wah selusun yaktuna. Yaktuna bidhunu bihim. Wah khifarulahum. Waselusun yaktuna bidhunu bihim. Wah khotoi ya idham. Tapi fayukfarulahum. Semuanya diampuni oleh Allah SWT. Dan masuk surganya Allah SWT. Yaitu keistimewaan. Nabi Muhammad SAW. Bahkan kolam pun tidak berhenti. Makanya. Sering-sering lah kita bersolawat. Jadi tadi ngaji. Sudah berapa kali solawat tadi. Agar nanti kita diaku. Sebagai umatnya dari Muhammad. Yang mendapatkan syafaat darinya. Amin ya Rabbul Alamin. Dan karena mengikuti. Hadis Nabi Muhammad SAW. Man sallallahu alaihi. Barang siapa bersolawat kepada aku. Fi kitabin. Dalam satu kitab. Dalam satu tulisan. Lam tazal maka tidak berhenti siapa. Al malaikat tu malaikat. Tusollia. Membacakan syolawat alaihi. Kepada seseorang tadi. Madama ismi. Selagi langgeng namaku. Fi dhalikal kitab. Dalam kitab tersebut. Ya maka barang siapa. Menuliskan nama. Menuliskan syolawat. Dalam suatu buku. Maka malaikat. Akan senantiasa. Bersolawat pada orang tersebut. Selama tulisan itu. Masya Allah. Yang bersolawat untuk kita. Malaikat. Kola berkata. Sopa Abdul Mutti. Abdul Mutti Assamlawi. Fi ma'na hadal hadis. Pada ma'na hadal hadis. Pada maknanya ini hadis. Aiman. Barang siapa kata. Menuliskan. Asolata syolawat. Wasolat. Kemudian ia membacanya. Membaca syolawat. Al-Qura. Atau membaca. Asolata syolawat. Al-Marsumata. Yang ditulis. Fi ta'lifin. Pada suatu susunan. Tulisan. Hafilin yang banyak. Al-Risalatin. Atau pada suatu risalah. Suatu surat. Barang siapa yang menulis. Solawat. Pada suatu kitab. Pada suatu buku. Ya. Kemudian kita baca. Solawat itu. Maka langtazal. Tidak akan berhenti. Siapa al-Malaikat. Yaitu Malaikat. Tad'au mendoakan. Lahu bagi orang tersebut. Bilbarokati. Dengan keberkahan. Ya. Malaikat akan senantiasa. Mendoakan. Dengan keberkahan. Al-Tastafir. Atau ampunan. Malaikat senantiasa. Mendoakan. Dengan ampunan. Bagi orang tersebut. Lahu baginya. Insya Allah. Kita didoakan. Malaikat. Dimohonkan. Ampun. Oleh Malaikat. Bukan manusia. Yang mendoakan. Tapi Malaikat. Itu luar biasa. Malaikat enggak ada dosa. Enggak ada salah. Jadi doanya pasti. Langsung tembus ke langit. Pasti. Diterima oleh Allah. Subhanahu wa ta'ala. Timbang nulis sholawat. Di buku kita. Timbang nulis sholawat. Di tulisan-tulisan kita. Bismillah. Alhamdulillah. Sholawat. Paling pas. Anak-anak di Madrasa. Juga saya ajaran seperti itu. Nulis bismillah. Setiap kali. Buka buku baru. Harus ada bismillahnya. Karena kalau bismillah. Sudah kita kemarin. Sudah kita jelaskan. Fadilahnya. Tulisan bismillah. Ya. Itu luar biasa. Ini anak-anak Madrasa. Sudah mulai saya ajarkan. Pelan-pelan. Apalagi materinya. Anak-anak Madrasa. Juga sekarang. Banyak ya. Banyak sekali materinya bertambah. Harapannya sih. Termasuk saya ajarin. Bahasa Arab. Anak-anak Madrasa. Itu sekarang. Materi yang sekarang. Bahasa Arab. Ada akidah. Akidah ku'awam. Ada hidah atusibian. Ada. Apalagi. Ada fikih. Safinah. Saya ajarkan juga. Mudah-mudahan anak-anak juga bisa mengerti. Tentang ilmu-ilmu agama. Khotamin nabiyin. Yang menjadi pungkasan. Akhir para nabi. Bifat hitai dengan difatah huruf taknya. Wakasriya. Dan dikasuh huruf taknya. Bisa dibaca khotamin. Bisa dibaca khotimin. Wakasru. Bermula dengan kasroh. Itu asharu lebih masyur. Masyur. Kalau di bahasa kasroh. Itu lebih masyur. Lebih banyak dipakai. Aytabi'um. Maksudnya yang nutup. Nutup para nabi. Kama fil misbahi. Kama sebagaimana keterangan. Fil misbahi yang ada dalam kitab al-misbah. Fala nabiyah. Maka tidak ada nabi. Ba'dahu setelah. Setelah. Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Fala maka itu berhubungan di Muhammad. Itu akhiruhum. Akhirnya para nabi sekalian. Fil wujudi. Di dalam wujudnya. Bi'atibari jismihi. Dengan menghitung. Atau dari aspek jisimnya. Fil khariji dalam yang dikeluarkan. Jadi setelah nabi Muhammad itu. Tidak ada nabi lagi. Sudah pasti. Tidak ada nabi lagi. Jadi kalau sekarang ada orang ngaku-ngaku sebagai nabi. Itu pasti palsu. Dulu ada nabi namanya Musodek. Orang mana Musodek ya? Depok ya? Yang jelas dia dapat wahyunya di Gunung Sindur. Kalau nabi Muhammad kan dapat wahyunya di Gunung Sindur. Musodek ini. Musodek ngaku jadi nabi. Ada lagi di Bandung. Di Ranca Ekek. Kalau gak salah. Tukang cukur ngaku jadi nabi. Tukang cukur ngaku jadi nabi. Ada lagi di Losari. Berbes. Orang juga ngaku jadi nabi. Namanya siapa? Ponimin atau siapa? Kalau gak salah. Ponimin. Ya aku gak salah. Ponimin ngaku jadi nabi. Coba kebayang. Baca solawatnya gimana? Sallallahu ala ponimin. Kan gak enak dengerinya. Itu ponimin. Aku jadi nabi. Tapi yang hebatnya di Bandung. Orang aku jadi malaikat Jibril. Namanya Lia Eden. Ditangkep udah. Ditangkep. Dan hebatnya polisi Indonesia. Malaikat ditangkep. Malaikat Jibril ditangkep. Saya sih pengennya malaikat ijurin sekalian ditangkep. Biar setidaknya pencabutan nyawa kan ditunda. Sampai perbebasan malaikat Israel. Malaikat Jibril ditangkep sama polisi Indonesia. Polisi India kalah. Jadi nabi Muhammad adalah pungkasan. Akhir para nabi. Jadi setelah nabi Muhammad tidak ada lagi nabi. Tidak ada lagi utusan Allah. Kalau wali mungkin masih ada. Wa alihi wallahu a'lam biswa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi fangfa'na bi-barakatihim. Wahdinal khusna bi-khurmatihim. Wa amitna fi tarikatihim. Wa mu'afatim. Min alfitani. Rabbi fangfa'na bi-barakatihim. Wahdinal khusna bi-khurmatihim. Wa amitna fi tarikatihim. Wa mu'afatim min alfitani. Rabbi fangfa'na bi-barakatihim. Wahdinal bi-khurmatihim. Wa amitna fi tarikatihim. Wa mu'afatim min alfitani. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni asla di'uka. Ma'alam tanihi. Fardudhu ilayyah. Indah hajati ilayhi. Walatan sanihi. Ya Rabbil alamin. Al-Fatiha. A'udzubillahimina syaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Malik wa middin. Iyakana'abudu'ayyakana'asta'ainih. Ninnah surat al-mustaqim. Surat al-ladhin. Al-amda'alayhim. Ghairul maghdubi alayhim. Waladhalin. Amin. Hadhan. Allahu'alaikum ajma'in. Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.